Intro Dan akhirnya dia bertingkah persis seperti apa yang terjadi dulu Kenapa Ruth? Lagi-lagi saya menemukan spot di mana rasa pilu, kerinduan, kegusaran berkumpul tempat ini Tempat apa ini? Kamu bisa ngerasain residu energi yang ada di sini enggak? Ini dulu ruangan apa? Depresi yang luar biasa Tolong Kenapa mereka malah minta tolong bukannya ini tuh rumah persinggahan ya ini harusnya tempat perlindungan mereka Seharusnya mereka merasa aman di sini Karena ini adalah tempat di mana mereka mendapatkan sarana dan prasarana ya Iya Berarti mereka betul-betul tersiksa di sini Aku enggak paham Maaf kamu apa sih? Saafiru lagi Ibu, aku mau pulang 7 Juli 2013 13 Apa ini maksudnya? Tulisan ini enggak bisa bohong, Miss Bukannya mereka cuma di sini untuk pendataan kemudian dibuat-bolehkan pulang? Kok malah ngomongnya ibu aku mau pulang, aku kangen? Mereka itu tiba di sini dengan perasaan yang gusar, dengan perasaan yang trauma, dapat perlakuan buruk sebelumnya Kemudian sampai sini mereka mengalami stress berat dan mereka dirawat di sini Maksud kamu? Mereka melukai diri sendiri, Miss Mereka melukai dirinya sendiri Kemudian membenturkan kepalanya ke tembok Mereka tertekan, sangat tertekan Tulisan ini Pasti yang tulis ini Berharap Seseorang menjemput dia Berarti 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 Asa berlah lagi Kak Kenapa itu Kak? Kenapa itu Kak? Kak Kita mau kirain tadi mau nolongin aku, mau ngasih apa Penelusuran kami seketika berhenti, karena salah seorang kru mendapatkan gangguan yang aneh Ayo, air, air Aku kirain tadi dia mau nyamperin aku karena mau ngasih air atau angkat gitu Tiba tiba di bahik, kremp Tiba tiba begitu Bandur, bandur Jangan ngelakun Kak Jangan ngelakun Cek dulu sama Rudy Rudy, Rudy Bandur dari belakang kiri dulu Kenapa? Katanya ngelakun sih Tiba lagi Pikir, 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 tuntutku Pik Pokoknya jatuh akun Baca Kak Baca Doa Kau Tidak, kayaknya Tidak, tadi gue lupa pagi Kak, dia takut Kak Rudy Mereka membetulkan kepala kayak gitu tadi ya? Lampas Kayaknya barusan ada yang mau ngasih tau deh Langsung-masuk ke tubuh yang terkadang di luar. Salah satu teman kita tadi itu, dia gak sengaja menyerap energi tersebut dan akhirnya dia bertingkah persis seperti apa yang terjadi dulu. Masa mereka bener-bener membenturkan kepala kayak gitu, Ruth? Kalau misalnya kepalanya kenapa-napa kembali. Dengan menyakiti diri sendiri, sebagian orang merasa nyaman. Tuhan, menurut aku orang-orang yang seperti itu dia udah memiliki gangguan mental. Itulah kenapa mereka ditahan di sini, Miss. Ditahan? Maksudnya bukannya ini tuh gedung persinggahan? Mereka juga dirawat karena sakit jiwa. Kadang-kadang kan tidak berhasil lah di luar negeri. Ada penyiksaannya sama banjikannya. Kadang-kadang sampai di sini dia stres. Kadang-kadang dia lari ke sana. Mandi, mandi. Kadang-kadang apa shower dipegang pada dia. Dia tergantung dia juga sih. Kadang-kadang loncat dari lantai atas ke bawah. Loncat kalau gak ketahuan ya makin. Kepala saya semakin pusing. Kayaknya kita harus tinggalin tempat ini secepatnya. Oke. Aura yang pekat akan keberadaan sosok perempuan berjubah merah. Membuat kami melanjutkan pelusuran ke lantai dua tempat ini. Rasa-rasanya memang si merah itu ada di atas mes. Coba kita cari jalurnya. Dia di atas. Itu ada tangga mes. Oh iya. Iya bener. Di atas sini mes. Ada dua. Iya. Sabgetah. Ada segitanya hari. Diauli. Ya. Jaha. Terima kasih. Dia bilang, dia memang seperti itu. Dan dia cekikikan. Aura kamu emang gak enak begini ya? Dia suka melihat orang menderita. Dia suka melihat orang sedih, nangis, depresi. Menurut dia itu sesuatu yang... Apa itu? Siapa gak apa-apa kan? Gak apa-apa? Di belakang.